Intro Ya, selamat sore pemirsa IDX Channel. Apa kabar investasi Anda hari ini? Kembali berjumpa dalam IDX Market Now sesi kedua bersama saya, Prasetyo Ibo. Ya, sebelum membahas terkait dengan rekomendasi dan harga saham, seperti biasa setiap Senin kami menghadirkan perbincangan bersama dengan penilai harga efek Indonesia. Kali ini akan membahas seputar pasar surat berharga negara menjelang akhir tahun ini. Ya, pemerintah menargetkan Rp9 triliun dari penerbitan obligasi retail seri ORI 016 yang ditawarkan pada 2 Oktober hingga 24 Oktober mendatang. Target tersebut juga mempertimbangkan jumlah SBN retail yang jatuh tempo hingga akhir tahun. Pemerintah menargetkan Rp9 triliun dari penerbitan ORI 016 dengan pempertimbangkan jumlah SBN retail yang jatuh tempo hingga akhir tahun. Berdasarkan catatan Kementerian Keuangan, tahun ini nilai SBN retail yang akan jatuh tempo mencapai Rp51 triliun. Hingga saat ini jumlah penerbitan SBN retail baru mencapai Rp40,2 triliun dari 8 kali penawaran yang telah dilakukan. Dengan demikian pemerintah menambah sembiliki dana sekitar Rp10,8 triliun dari 2 kali penerbitan obligasi retail yang tersisa, yakni ORI 016 pada 2 Oktober hingga 24 Oktober, dan cukup tabungan seri ST-006 pada November 2019. Direktur Surat Utang Negara Kementerian Keuangan Loto Sri Naita Ginting seperti dikutip media mengatakan, dua penerbitan terakhir di tahun ini bisa menutup jumlah SBN retail yang jatuh tempo. Dengan ekspetasi masih terdapat investor yang akan membeli ORI seri baru sebagai penggantinya. Adapun instrumen yang jatuh tempo tahun ini, yakni cukup retail seri SR-008 senyali Rp31,5 triliun, dan ORI 013 senyali Rp19,7 triliun yang jatuh tempo pada 15 Oktober 2019. Sementara itu penerbitan ORI seri 016 kali ini berbeda dibandingkan ORI sebelumnya, karena bisa ditransaksikan secara online, sehingga bisa menyasar kaum milenial. Apalagi nilai investasinya cukup terjangkau, dengan Rp1 juta sampai dengan Rp3 miliar, investor individu bisa memiliki surut utang pemerintah, berbagai sumber untuk IDX Channel. Pemirsa untuk membahasnya lebih jauh, sudah hadir bersama kami di studio IDX Channel dengan Mbak Lili Indarli, beliau adalah analis dari penilai harga efek Indonesia. Selamat sore Mbak Lili. Selamat sore. Ya, beberapa waktu terakhir ini, IDX Channel selalu membahas terkait dengan obligasi, karena kita tahu penerbitan juga ini menjadi harapan dari pemerintah untuk bisa mendapatkan dana segar dari masyarakat investor, khususnya baik yang institusi, maupun retail, ataupun individu di Indonesia. Nah, kita akan sedikit review menjelang akhir tahun pasar obligasi di Indonesia. Bagaimana menurut dari PHI sendiri, apakah memang ini sudah sesuai dengan target dari pemerintah, dari sisi penerimaan dananya, atau mungkin Anda melihat ada satu ekspektasi yang lebih tinggi lagi? Ya, kalau kita perhatikan memang, kemarin kan, minggu kemarin ya, pemerintah sudah menawarkan kembali untuk obligasi retailnya seri Orin 16. Yang diharapkan itu juga nantinya minat investor akan cukup tinggi. Nah, dan perlu kita ketahui juga bahwa dua pekan ini juga pemerintah telah melaksanakan lelang baik SBSN maupun SBN perdana, yang dimana pemerintah cukup agresif dalam memenangkan dana lelang tersebut. Sehingga jika kita lihat, sebenarnya jika kita lihat secara keseluruhan, target dari gross issuance di tahun 2019 ini, berdasarkan data dari Sundui di JPPR itu, sudah mencapai 90 persen gitu. Oke, 90 persen. Iya, itu rangka yang cukup tinggi gitu. Padahal kita ketahuin bahwa tadi disebutkan pula, pemerintah mungkin masih akan menyisakan penerbitan retail lagi di bulan November ya, dan bulan Desember. Dan untuk pelaksanaan lelang sendiri, itu masih akan 11 kali pelaksanaan. 11 kali? Iya, di kuartal 4 ini. Wow, berarti masih banyak dong. Sementara target tadi Anda katakan sudah 90 persen. Iya, jika kita lihat dari data Sundui tadi, memang bahwa target dari gross issuance-nya itu sudah 90 persen. Gross issuance itu kan meliputi selain pelaksanaan dari lelang, baik SBN maupun SBSN, itu juga dari penerbitan SBN maupun dari private placement. Tapi kalau jika kita lihat dari realisasi untuk net issuance itu sendiri, itu juga sekitar sudah 92 persen. Wow, berarti apakah memang indikasikan bahwa target pemerintah akan sudah tercapai, kemudian penerbitan yang tersisa ini akan dihentikan atau tetap on the track begitu, bahwa pemerintah akan tetap menerbitkan sesuai jadwal? Kalau untuk penerbitan retail, kalau kami perkirakan mungkin akan on the track ya, jadi masih akan berjalan. Tapi seperti kita lihat dari yang tahun-tahun sebelumnya, itu ada kemungkinan adalah pemerintah tidak akan, mungkin meniadakan, meniadakan pelaksanaan lelang SBN atau SBSN di yang terakhir gitu. Mungkin di bulan Desember sudah tidak akan dilaksanakan lagi karena sudah terpenuhnya target gitu. Baik, baik. Jadi, ya. Oke, berarti memang dengan target 90 persen yang sudah tercapai, berarti sedikit lagi, sementara masih ada beberapa lagi kali penerbitan yang akan dilakukan oleh pemerintah. Nah, sejauh ini apakah mengindikasikan respon dari masyarakat investor obligasi Indonesia ini sudah cukup baik begitu, sehingga potensi-potensi tadi itu memang akhirnya diterima juga oleh masyarakat. Itu dia, kalau kita lihat ya lagi-lagi, memang kalau kita lihat di pasar sekundernya, sebenarnya cukup volatil ya untuk pergerakan secara hariannya gitu. Oke. Walaupun jika kita lihat, itu sebenarnya tercermin dari sesi siang maupun sesi sorenya ya, di mana di sesi siang itu mungkin harga bisa bergerak, terkoreksi. Baik. Tapi di akit penutupan, itu nanti pasar bisa sedikit menguat, walaupun sebenarnya jika kita lihat secara keseluruhan, itu adalah terbatas. Oke. Nah, demikian pula dan itu mungkin berimpak pada pelaksanaan lelang SBN tersebut, SBN dan SBSN, di mana walaupun total penawaran yang masuk memang cukup tinggi, dengan oversubscribe tiga kali, itu tapi imbal hasil yang diminta oleh peserta lelang juga tinggi. Masih tetap tinggi ya? Iya, lebih tinggi dibandingkan yield wajar dari PHEI. Nah, itu dia. Apa yang membuat para investor ini meminta yield atau imbal hasil yang lebih tinggi, sementara kita tahu ada tren penurunan suku bunga juga di Indonesia. Kita akan bahas nanti di sekenan berikutnya. Ya, pemirsa tetaplah bersama kami di ITX Channel. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!